Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, telah kabulkan saya berdoa selama ini. Siti Mavira nekat berteriak memanggil nama Presiden Jokowi untuk menyampaikan geluh kesahnya. Ia berusaha menerobos kerumunan dan melewati penjagaan pas pampres untuk menuangkan kesedihannya kepada orang nomor satu di negeri ini. Saya sembahyang, Allah, kalau Allah izinkan saya, saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriakan, saya cuma telang hati berdoa. Semoga saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipelek, dipelek, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa. Saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bertanya saat itu, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Saya terlalu mau membaca rita, Pak Jokowi. Terlalu mau membaca rita. Kita mau kasih tahu kita berkeluhan hati, Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolonglah saya. Saya mau bercerita. Saat itu, Pak Jokowi, Mari, Ibu, sini, Ibu, Ibu, keluar apa sini, Ibu, untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, penggantangan. Dan saat itu saya curhakan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Ia menceritakan tentang dirinya yang tak bisa membayar uang kuliah anaknya, David Telusa. Usai pertemuan itu, Ibu Siti mendapat telpon dari staf kepresidenan dan meminta data anaknya untuk dibantu beasiswa dari Presiden Jokowi. Mendengar berita bahagia tersebut, Ibu Siti tak hentinya mengucapkan syukur. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, telah kabulkan saya benar-benar doa selama ini. Anak Ibu Siti, David Telusa, yang berusia 19 tahun, kini ia tengah duduk di semester 2 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Ibu Siti yang sehari-hari berdagang puding dan suaminya Pak Hamid sebagai sopir serabutan, penghasilan mereka tak cukup untuk membayar uang kuliah David. Bahkan sebelumnya, untuk mendaftar mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, David meminjam uang pendaftaran sebesar Rp150.000 kepada orang tua temannya. Sumula, Pak Hamid Mono Arfa ingin David segera bekerja usai lulus dari sekolah menengah kejuruan. Namun melihat tekad anaknya yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan, Pak Hamid dan Ibu Siti berusaha agar David dapat berkuliah. Kini, Ibu Siti dan Pak Hamid tak lagi khawatir, karena David mendapatkan bantuan biasiswa dari Presiden Jokowi hingga David selesai kuliah. Terima kasih telah menonton!